Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Ewid Channel. Saya akan menjelaskan atau memaparkan bab milenial yang hubungannya dengan Satrio Peninggit. Satrio Peninggit dan milenial ini juga masih ada korelasi atau hubungannya. Karena sebuah bangsa, sebuah kehidupan, sebuah masa akan bergantung kepada para penerusnya, yakni milenial. Sehingga milenial untuk masa-masa saat ini dan yang akan datang, para milenial itu atau para remaja dan pemuda mesti banyak belajar tentang Satrio Peninggit. Sedangkan Satrio Peninggit ini adalah suatu contoh dan seoritoladan dalam sebuah kehidupan. Tadi berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga untuk mungkin bergaulan di dunia yang jauh lebih luas ini. Sehingga para remaja untuk saat ini mesti selalu menyempatkan waktunya untuk belajar, untuk menyongsong masa yang akan datang, apalagi sekarang masih dalam suasana kemerdekaan RI ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mari anak-anak muda, para remaja atau para milenial mulai belajar, mulai menata diri untuk menyongsong masa depan, untuk mengisi kemerdekaan yang nanti akan menggantikan para pendahulu-pendahulu kita yang nanti kalau dalam satu jabatan akan pensiun. Nah, ini para milenial haruslah belajarlah untuk tadi menggantikan satu estafet, satu rolling dalam kehidupan, satu pergantian, dalam pergantian dalam kehidupan ini. Sehingga milenial itu perlulah mempelajari berbagai hal, aspek untuk menambah segala cakrawala, ilmu pengetahuan di dalam untuk nanti mengarungi samudera kehidupan yang mungkin jauh lebih berat kompetisinya. karena untuk masa yang akan datang kompetisi dan kompetitor dalam kehidupan itu sangat-sangat luar biasa. Ketatnya ya, jadi para milenial itu harus cobalah mulai dari sekarang. Boleh main, nggak apa-apa. Boleh nongkrong. Tapi hati dan otak kita diterapkan. Saya harus bagaimana nanti di masa yang akan datang. Saya harus bisa mengisi sebuah perjalanan hidup yang cerah, yang gemilang. apa yang kita cerita-ceritakan bisa terwujud dan tercapai. Karena tidak mungkin sebuah cerita-cerita dicapai dengan ongkang-ongkang kaki. Itu tidak mungkin. Pasti harus bekerja keras, bekerja cermat, bekerja cerdas. Dari sekarang, tidak ada waktu nanti lagi, besok-besok nggak ada. mulai detik ini. Mari kita belajar. Para pemuda, pemudi Indonesia, dimanapun kalian berada, para milenial, para remaja, belajar. Ketika diri kita keras dengan diri kita, kehidupan akan lunak menghampiri kita, akan lembut menghampiri kita. Tapi ketika kita lemah kepada diri kita, kehidupan akan keras menghampiri diri kita. masalah kan itu kan, problematik kan itu kan. Nah, problematik ini harus diselesaikan dengan namanya win-win solution. Nah, mencari solusi, mencari untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan problematikannya, sehingga kita harus belajar mengkonsep diri ke arah yang jauh lebih baik, untuk ke arah yang lebih gemilang, yang kita harapkan dan kita cita-citakan untuk kita-cita semua, terutama untuk kalian semua, para milenial, janganlah, janganlah suka membuang-buang waktu yang percuma. Boleh main, boleh apa saja, tapi yang tetap, yang penting kita tetap pada satu, satu garis kewajiban kita, jadi apa yang ditugaskan oleh orang tua kita untuk belajar, 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 tidak ada kata tidak, tetap belajar, karena belajar hukumnya wajib dalam agama, agama mengajarkan kita untuk belajur, eh belajar, namanya tolabul ilmi, untuk seluruh tolabul ilmi, apa saja, untuk zaman sekarang, tolabul ilmi itu luas sekali, kemana saja, boleh ada punya game, boleh, tapi ingat, tapi pelajari, kita kembali lagi kepada pikirannya, dan hati kita, bagaimana caranya bikin game, bagaimana caranya bikin namanya game untuk menghasilkan sesuatu, sudah tidak, sebentar kek, nanti ada ada tamu sebentar Pak, Pak Pak Pemirsa, maaf kata, jadi kita tetap, apapun bentuknya yang kita sukai, apapun bentuk yang kita senangi, coba, nah sekarang kan ada namanya Youtube, TikTok, terus apalagi itu banyak lah, media-media yang bisa menghasilkan, mengada di situ, para remaja harus, harus mulai belajar, belajar ilmu, apa saja sekarang, itu luar biasa, gitu loh, ilmu sekarang ada dalam kegamanmu, yaitu menggunakan HP, HP sekarang, di situ ada, termuat, atau terkandung, banyak konten-konten yang sangat variatif, dan sangat edukatif, informatif, tinggal kalian saja, mau belajar atau tidak, nah itu urusan kalian semua, milenia harus belajar, apa saja, untuk menjadi Satrio Peninggit, di zaman yang akan datang, untuk milenia sekarang, itu harus, mengetahui, berbagai ilmu, apapun, yang ada di dunia ini, karena sekarang, didapat dengan mudah, kalau dulu kan, dengan puasa, dengan orang bersemedi, untuk mendapatkan wangset, kalau sekarang tidak, cukup klik, YouTube di situ, silakan di search, search Google, search YouTube, tinggal cari, mana yang akan, kalian ambil, di situ, tinggal, kita dengar, kita baca, di situ, ter, namanya, terkandung, banyak namanya, ilmu-ilmu pengetahuan, untuk pekel kalian, dikelak kemudian hari, janganlah, bermalas-malasan, jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan masa remajamu, jangan sia-siakan masa mudamu, untuk menyongsong, hari depanmu, masa tuamu, kalau kita sekarang, keras dengan diri, kita pribadi, kehidupan, akan lunak, menghampiri, kita, sehingga, saya hanya berharap, kalian semua, harus belajar, dengan tekun, belajar, dengan cermas, dengan cermat, dan cerdas, nanti bekerja, kerja keras, kerja cermat, tapi cerdas, sehingga, apa yang kita hasilkan, akan menghasilkan, sebuah, karya, yang bisa kita harapkan, bisa untuk, menopang, segala keinginan, dan segala kebutuhan kehidupan, dikelak kemudian hari, hari esok, harus lebih baik, daripada hari ini, itu yang namanya, orang, yang diberikan, warokah, oleh, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu, Satrio Beningit, dan milenia, tetap berkait, belajarlah, para remaja, para milenia, untuk menjadi, Satrio, Satrio Beningit, yang bisa diharapkan, kelak, oleh keluarga, oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh negara, oleh bangsa, dan negara, oleh agama, serta, oleh, mertua, kalian harus, belajar dari sekarang, agar, kalian nanti hidupnya senang, bekerja keraslah, bekerja cerdaslah, bekerja cermatlah, Satrio Beningit, dan, milenial, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses,